Saudara Baksinetron, rapat komisi 3 DPR bersama Mahfud MD membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan bakal kembali bersambung. Diujani interupsi sejak dibuka pukul 15 sore hingga berakhir pukul 11 malam dengan jeda berbuka puasa 1,5 jam, rapat berlangsung panas dan seru. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong yang berusia. Waktu kasus itu juga, waktu kasus sambung, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, enggak tahunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong-ngomong, nantinya datang ke kantor ke Jaksa Agung, titip kasus. Pimpinan, mohon dicakat ya, saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan, saya kira ini tidak elefant. Interupsi pimpinan. Baru 10 menit berjalan, rapat komisi 3 DPR bersama Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu sore sudah hujan interupsi. Mahfud yang hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengawali rapat dengan menjawab tantangan anggota komisi 3 yang sempat mengancamnya dengan pidana setelah mengumumkan 349 triliun transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Itu bisa dihukum selama tahun, berani ke saudara, saudara artir ya, bilang begitu kepada Kepala Bid, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung presiden, anak buah langsung presiden ya, bertanggungnya presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam, tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan menurut undang-undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, saudara jangan gerta-gerta, saya bisa gerta juga saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum, iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah, namanya Ferdik Yunandi, ya kerja-kerja kayak saudara itu, orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap, dihantam. Ya, kita bilang GKPK itu menghalang-halangi penyedikan, menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap. Yang saya lakukan, saya melakukan fungsi pengawasan, Pak. Itulah salah satu kehormatan DPR punya fungsi pengawasan. Saya mengingatkan melalui pasal 11, jadi saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum, definisi pengancaman itu apa, tahu itu. Saya dengar tadi, Pak Mahfud mengatakan, saya menghalang-halangi penyedikan. Mana penyedikannya, Pak? Ini belum ada penyedikan di sini, Pak. Seandainya memang sudah penyedikan, apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalang-halangi penyedikan? Tadi di sini, Pak, Mahfud MD keateriadahan, jangan getak saya, saya juga bisa getak saudara. Sekarang saya juga bisa getak? Tidak ada, Pak, di dunia ini yang saya takutin, kecuali Allah. Ini kan pimpinan ganti, ini pimpinannya gantar. Ini, ini, ini. Pimpinan ganti, teman-teman. Saya yang benar-benar. Pujian interupsi berlanjut. Mahfud MD pun menegaskan, kedudukan DPR dan pemerintah sejajar tidak boleh saling tuding. Perbedaan angka transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan versi Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi perdebatan. Mahfud, yang dalam rapat didampingi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana, yakin angka yang benar adalah Rp349,8 triliun sesuai laporan dari PPATK. Transaksi ini dibagi dalam tiga kelompok. Namun, ada tafsir yang berbeda sehubungan dengan data itu. Mahfud menyebut, akses Sri Mulyani terhadap keseluruhan data ditutup bawahannya. Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Karena bukan dia nipu, dia diberi data itu, data pajak. Padahal ini tidak data, dia cukai. Tadi penyelundupan emas itu. Ini tidak tahu siapa yang bohok. Tidak ada data yang berbeda. Kok siapa datanya berbeda? Tidak ada yang berbeda. Menafsirkannya yang beda. Menafsirkannya yang beda. Nanti lihat aja di sana. Tidak ada. Permusuhan antara Minkopol Hukam, negara itu tidak. Saya bantu Bu Sri Mulyani. Dalam laporannya, PPATK tak hanya menyertakan nama aparatur sipil negara yang diduga melakukan transaksi mencurigakan. Tetapi juga daftar nama perusahaan terkait. Ada ASN yang terkait dengan lebih dari satu perusahaan. Alasan kenapa PPATK memberikan data Oknum plus nama perusahaannya. Karena kami menemukan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Oknum. Sehingga ini tidak bisa dikeluarkan. Sehingga data perusahaan tadi tidak bisa dikeluarkan, dipisahkan dari Oknumnya tadi. Misalnya dia menggunakan nama perusahaan dengan menggunakan nama pemiliknya adalah di aktanya itu adalah istrinya, adalah anaknya, bahkan adalah supirnya, tukang kebunnya, dan segala macam. Kalau data ini dikeluarkan, jadilah 3,3 triliun. Tapi kami tidak lakukan itu. Karena modus pelaku tindak penana pencucian uang itu adalah selalu, ini kan kita bicara tindak penana pencucian uang kan bicara proxy crime. Orang yang melakukan tindak pidana selalu menggunakan tangan orang lain, bukan diri dia sendiri, akun orang lain, dan segala macam. Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, perbedaan data yang dimiliki Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan PPATK bisa terjadi jika data perusahaan terkait ASN ditiadakan, sehingga jumlah transaksi mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang juga jadi berkurang. Padahal, pencucian uang identik dengan modus yang selalu menggunakan pihak lain untuk menyamarkan pelaku utama. Untuk mensingkronkan perbedaan data ini, Komisi 3 DPR pun sepakat untuk kembali menggelar rapat lanjutan yang mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani.